Intro Sejak 4 bulan lalu, Indosat Uridu telah menambah BTS Side Tower di Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, berdampak baik pada jaringan internet di sana. Hal ini berhasil merebut hati masyarakat di wilayah ini, bahkan terjadi penambahan pelanggan baru. Suci Harni, pemilik Wiranisa Sel di Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, membeberkan. Pendapatannya dari berjualan kuota internet dan juga kartu internet mengalami kenaikan signifikan. Ia mengatakan pelanggan yang berkunjung ke konternya tidak hanya untuk pembelian kartu perdana, namun juga isi ulang voucher Indosat. Suci menjelaskan, para pelanggan paling banyak mencari promo kartu perdana 2GB dan 1GB dengan harga terjangkau. Jadi tergantung pemakaian dia. Jadi voucher atau penggian kartu perdana ada ya? Ada berapa persen peningkatan? 10-20 persen. Ya sekitar 20 persen. Apa aja sih mbak yang laris manis kejual vouchernya? Yang apa ya? Berapa giga? Biasanya pake freedom sama 1GB unlimited, 7GB, sama yang paket harian, 5 hari. Untuk jaringan lancar ya di sini ya? Lancar. Lancar. Ini biasa beli ya? Iya. Buat nge-game kalau anak-anak ya? Iya. EVP Head of Sales Area Sri Bawono, Budi Hartawan mengatakan, penambahan BTS ini sebagai komitmen dari Indosat Uridu untuk terus memberikan akses komunikasi, agar masyarakat tetap berkomunikasi dan menjalankan usahanya secara online. Yang menarik di sini bagaimana sih? Oke, dengan adanya BTS baru atau set baru di Desa Gantiwarno ini, sangat mendukung dan ini salah satu komitmen Indosat Uridu. Dengan adanya sec baru ini, masyarakat ini bisa mempergaya atau eksperiencenya dengan komunikasi paket data, voice, mereka tambah lancar. Dan mendukung dengan program-program Indosat, paket-paket yang ditawarkan menarik, paket varian pilihan paket yang banyak, ada yang harian, ada yang bulanan, ada paket SP2GB, dan ada 8GB, dan ada 16GB. Dan itu salah satu varian-varian pilihan untuk memudahkan pelanggan kami, untuk memudahkan sesuai dari kebiasaan mereka. Jadi dengan adanya Newset ini, antusias warga sih sangat luar biasa. Karena terbukti dengan site baru ini, terjadinya lonjakan penjualan di level outlet ya. Apalagi yang dijelaskan ibu tadi kan, bahwasannya ada kenaikan sekitar sampai 20%, varian paket yang banyak digemari, paket Freedom, paket Unlimited, paket Harian, ada semua. Jadi Indosat sangat varian kilihannya sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Wan Abadi, CSE Indosat Uridu, Pekalongan Lampung menjelaskan, penambahan site baru bertujuan untuk meng-cover jaringan di area Pekalongan dan sekitarnya. Di daerah kita ini ada penambahan, nama setnya itu ganti warno, meng-cover area di sini, ganti warno. Sehingga yang dulu sebelumnya memang, areanya belum ter-cover ya, belum maksimal. Sekarang alhamdulillah sudah ter-cover dengan baik, jadi jangkauan juga sudah bagus. Dari kualitas di Ketujuh semakin baik. Terima kasih telah menonton!